Hai teman-teman yang berbahagia berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutratanggerak. Di kesempatan Sabtu ini setelah praktek saya masih bisa berkesempatan menyapa teman-teman lewat video Youtube ini. Dan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah mengenai kalau kesikiater itu dapatnya apa sih, apakah dapat solusi, apakah dapat obat, apakah dapat psikoterapi atau bagaimana. Tapi di dalam video ini saya ingin menjelaskan sedikit bahwa ternyata kalau kita kesikiater itu tidak selalu dapat solusi. Nah maksudnya apa nih solusi yang dimaksud? Ada beberapa pasien yang ketika bercerita tentang keadaannya yang membuat dia cemas, seringkali mereka mengatakan bahwa saya ini sebenarnya membutuhkan solusi terhadap pekerjaan saya. Bagaimana saya bersikap, bagaimana saya berbuat, atau mungkin saya berharap keluarga saya jadi lebih baik. Atau dokter bisa gak kasih saran saya sebagai suami terhadap istri, atau sebaliknya sebagai istri terhadap suami, anak terhadap orang tua, orang tua terhadap anak, dan banyak hal-hal lainnya. Tentunya jawabannya tidak. Saya dari dalam praktek biasanya tidak memberikan solusi seperti itu. Buat saya, ciri dari seorang psikiater adalah bagaimana dia bisa membantu pasien menampilkan kualitas hidup terbaiknya dan mampu memberikan dirinya lebih baik dengan bagaimana menjadi orang yang lebih baik. Jadi sebenarnya ketika berhadapan dengan situasi-situasi sulit, pasien sebenarnya harusnya berupaya untuk beradaptasi sendiri. Permasalahannya adalah mereka yang mengalami gangguan kejiwaan seringkali terhambat kondisinya. Yaitu dengan apa? Dengan banyak hal tentunya. Misalnya adanya kecemasan, adanya depresi, bahkan sampai gejala-gejala psikotik seperti si Sofrenian. Jadi sebenarnya tujuan dari terapi ke psikiater adalah bagaimana supaya sistem sarap pusatnya menjadi lebih baik lagi. Dan setelah lebih baik, baru kemudian si pasien itu bisa mengatasi keadaannya sendiri. Namun tidak tertutup kemungkinan bahkan banyak kita temukan tidak sesimple atau sesederhana itu. Pengobatan dengan obat lalu membuat pasien lebih baik. Karena banyak sekali gangguan kecemasan maupun depresi yang sebenarnya disebabkan karena pola perilaku yang salah atau kepribadian yang tidak adaptif. Kalau kita tanya satu-satu, orang itu tidak selalu tahu kepribadiannya itu seperti apa. Orang itu tidak mau menyadari seperti apakah diri dia. Karena sebenarnya kadang-kadang hal tersebut membuat tidak nyaman buat diri si pasien tersebut. Namun kalau kita berbicara terhadap diri kita secara jujur, kita bisa membantu diri kita menyadari. Sebenarnya saya ini orang yang seperti apa. Apakah saya ini orang yang sangat baik, sangat dominan, atau saya itu pencemas, perfeksionis, kekhawatiran terlalu berlebihan, dan banyak hal-hal lainnya. Mungkin kita tidak sadari di dalam proses terapi dengan psikiater, hal tersebut juga dikuatkan. Artinya dikuatkan dalam artian dikedepankan untuk bisa diketahui oleh pasien. Bukan cuma sekedar dikasih obat, tapi juga mencoba membantu pasien mengenali dirinya sendiri. Biasanya ada yang to the point mungkin ya. Ya, si psikiaternya bilang, Anda ini kayaknya perfeksionis. Anda ini sebenarnya psikosomatiknya tuh gara-gara terlalu banyak mikirin hal-hal yang nggak perlu. Coba diubah. Si pasien biasanya bilang, saya itu memang dari dulu udah begini dok. Jadi kayaknya tuh apa yang dokter katakan ya saya sudah tahu. Nah, kalau sudah tahu, lalu mengapa si pasien tidak mau berubah ke arah yang lebih baik? Kondisi ini tidak mudah memang, karena kita tahu tiap orang tuh punya cara untuk mengatasi keadaannya sendiri. Dan seringkali juga kita tuh kesulitan untuk mengatakan kepada diri kita, ayo berubah. Karena kita kadang-kadang sudah terbiasa. Seperti kayak kita tuh nggak mau lah, udah comfort zone. Padahal belum tentu loh itu comfort buat kita juga. Mungkin kita sendiri nggak suka kalau kita terlalu banyak pikiran. Nggak suka kalau kita itu sering marah-marah, sensitif, dan berlebihan dalam menyikapi sesuatu hal. Dan bagi kita yang seringkali mengalami hal tersebut, kadang-kadang kepingin berubah. Cuma sayangnya kita tahu kita perlu berubah, tapi tidak pernah menyiapkan langkah untuk berada pada posisi perubahan tersebut. Jadi kalau teman-teman ataupun para pasien yang saat ini masih berobat, psikiater, kalau misalnya memang pengobatannya sudah hampir selesai, biasanya kita perlu menjadari diri kita bahwa inilah saatnya kita juga mengubah perilaku kita. Bahkan kalau saya sudah pesenkan dari sejak awal ketemu atau dua kali ketemu, si pasien suka saya bilang, Anda harus mulai belajar nih kayaknya untuk mengatasi pikiran dan perasaan Anda sendiri. Karena kelihatannya fokus utama kita seperti itu. Karena kalau kita bicara tentang minta solusi, minta nasihat, sama psikiater, sebenarnya tidak semudah seperti memberikan makanan. Itu aja kadang-kadang susahkan memberikan makanan. Ini bukan seperti menu yang nih dikasih, terus kemudian dipilih mau yang mana. Nanti Anda mau jadi orang seperti apa gitu ya, tidak seperti itu. Yang menentukan perubahan adalah diri kita sendiri dan cara kita mengelola kecemasan kita, serta bagaimana kita menghadapi situasi kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang saya share berikut ini tadi bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu di lain kesempatan. Salam, sehat juga. Bye-bye.